Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena manusia ini mempunyai sifat bosan Maka Allah memberikan bermacam-macam ketaatan Artinya taat kepada Allah ini bermacam-macam Ada sholat, ada baca Quran, ada likir, ada taklim, dan lain-lain Supaya manusia ini bisa berpindah dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain Tidak sampai bosan Mungkin bisa kita ibaratkan seperti orang makan Walaupun satu makanan itu enak Tetapi karena manusia itu punya sifat bosan Dia akan mencari ganti yang lain Untuk nanti kembali kepada makanan yang pertama lagi Begitulah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah memberikan kenikmatan kita berupa bermacam-macam taat Monggo panjeningan pilih yang kira-kira cocok dengan selera kita Yang penting tetap dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian beliau memulai dengan pembahasan tentang sholat Bahwa amal ini memang banyak sekali Di antaranya adalah sholat Kenapa sholat ini didahulukan? Karena kewajiban yang paling fundamental Paling penting di dalam kita mengabdi kepada Allah adalah sholat Dikatakan bahwa Jadi pertama yang dihisap besok di hari kiamat adalah sholat Kalau sholatnya ini baik maka semua amal diterima oleh Allah Tapi kalau sholatnya buruk Ini amal yang lain dikhawatirkan tidak bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi beliau al-imam ibn al-ta'illah Mengawali dengan bagaimana Allah memberikan banyak bermacam-macam ketaatan Kemudian beliau merangkang tentang sholat Yang perlu digarisbawahi disini adalah bahwa Tidak semua orang sholat itu sampai ketarap ikho matu sholat Beliau mengatakan Jadi hendaknya perhatian kita kepada bagaimana kita mendirikan sholat Bukan hanya wujudnya sholat Ada perbedaan antara ikho matu sholat dan wujud sholat Kalau ikho matu sholat Disini dikatakan apa itu ikho matu sholat Jadi yang dinamakan ikho matu sholat secara fakih Secara lahir memang sesuai dengan apa yang telah diterangkan Sesuai dengan fakih Kemudian hatinya ini dijaga selalu bersama Allah Kibutus siri ma'allah di dalam sholat Ini yang dinamakan ikho matu sholat Kalau hanya wujud sholat Dia ini melakukan sholat Tetapi hatinya ini masih mikir macam-macam Nah ini mari kita tingkatkan ikho matu sholat Walaupun ini memang tidak mudah Maka hadirnya bulan rojab ini Untuk membenahi sholat kita Bagaimana semakin baik Semakin berkualitas Maka disini dikatakan bahwa Al-Imam Umar bin Abdul Aziz Pernah berkata kepada beberapa Anak buah beliau Inna ahamma umurikum indi asolah Faman hafidhuha wa hafadhu aliyah Fahuwa lima siwa ahfad Faman doya'aha fahuwa lima siwa adhiyah Kata beliau Pada pegawainya Sesungguhnya Sesuatu yang Paling penting menurutku adalah sholat Kenapa? Baring siapa bisa menjaga sholat? Dengan betul-betul Maka Dia bisa menjaga yang lain Pekerjaan atau yang lain Itu bisa terjaga Karena dia bisa menjaga sholat Tetapi Baring siapa sudah menyanyakan sholat Maka Kepada yang lain Dia lebih Menyanyakan lagi Maka barometer yang pertama Menurut Al-Imam Umar bin Abdul Aziz Ini khalifah yang terkenal Beliau mengatakan bahwa Yang paling penting sholat Kalau sholat itu dijaga Maka yang lain nanti bisa tertib Semua pekerjaan kita bisa tertib Kalau sholat kita tertib Ini kata beliau Di dalam semua Kelompok Semua tataran Masyarakat Kalau disitu sholat itu Memang menjadi prioritas utama Jadi sesuatu yang dipentingkan Maka yang lain nanti akan mengikut Akan ikut tertib Akan ikut berkah Dan lain-lain Jadi yang pertama Perlu kita fahami bahwa Amal yang paling istimewa Adalah sholat Dan Allah Memerintahkan kita Bukan hanya Melakukan sholat Tapi juga Ikumatus sholat Yang tadi diterangkan Ikumatus sholat adalah Secara pekeh Ini betul Dan Secara hati Kibdus sirima Allah Hatinya ini dijaga Selalu Bersama Allah Subhanahu wa ta'ala Di antara Manfaat sholat Adalah yang pertama Sholat ini bisa Memberisikan hati Jadi kalau hati kita kotor Dengan sholat Insya Allah nanti bisa Tersucikan Kenapa? Karena ketika sholat Orang Menghadap kepada Allah Hatinya menghadap kepada Allah Lihat yang Maha suci Maka Otomatis nanti Hatinya akan Tersucikan Yang kedua Sholat ini adalah Mahalul Munajah Tempat orang Berbisik kepada Allah Berkalam-kalam Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Ini Sangat luar biasa Kita sebagai Makhluk yang hina Bisa Langsung Bermunajat Kepada Allah Lewat sholat Maka sholat ini adalah Tempat kita Berkalam-kalam Dengan Allah Berbisik Kepada Allah Menyampingkan Hajat kita Kepada Allah Ini Sholat Kemudian Dikatakan bahwa Sholat ini Istiftahun riba Bilhuyub Bisa membuka Pintu kegaiban Dari hati kita Hati yang mungkin Hati yang mungkin hanya Melihat Yang terlihat Oleh mata Tetapi ketika Sholat hati Akan dibuka oleh Allah Bisa menikmati Alam-alam kegaiban Yang disitu Ada Hal-hal yang Akan menyenangkan Hati kita Istiftahun Liba Bilhuyub Kemudian Kemudian Dikatakan Sholat ini Ma'dinul Musofah Kalau mau kita Merasakan Kebeningan hati Kebersihan hati Ketenangan hati Disitulah Sholat Tempatnya Kalau kita ingin Tenang Maka Apa yang kita Lakukan adalah Dengan sholat Ma'dinul Musofah Tata siufiha Ma'ya dinul Asrar Dengan sholat itu Maka Hati akan menjadi Lapang Dan akan Dipenuhi dengan Rahasia-rahasia Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Sekali lagi Bahwa Bulan Rojab Adalah Bulan Diwajibkannya Sholat Yang pertama kali Sholat kita Mari kita Tingkatkan Yang lebih baik Lebih berkualitas Lebih bisa Mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan semoga Allah menolong Kita semua Untuk bisa Semakin hari Semakin memperbaiki Kualitas sholat kita Dan insya Allah Disitulah Yang dikatakan Qad aflah hal mu'minun Allalina hum fi Sholatim khasyon Orang-orang yang Beruntung Dunia dan Akhirat adalah Orang-orang yang khusuk Di dalam sholatnya Sekian Semoga bermanfaat Wa'alaikum mingkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton